Intro Halo Sobat Wong Kaum, ketemu dengan channel Wong Kaum 88. Di video kali ini kita akan menyimak kisah Giuseppe Signori, striker subur Italia tanpa trofi bergensi. Sebelumnya, beri dukungan untuk channel ini dengan subscribe. Subscribe bagi Anda itu mudah dan gampang, tetapi bagi kami sangat berguna untuk perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Sobat Wong Kaum, sepak bola Italia pernah memiliki striker flamboyan yang bernama Giuseppe BP Signori. Sosoknya mendapatkan puncak karier kala dirinya membela Lazio sejak tahun 1992 sampai 1998. Namun, tidak ada satu trofi bergensi dalam karier profesionalnya selama 22 tahun. Signori memulai karier di usia 15 tahun bersama skuad muda Inter Milan. Di sana, ia mulai menampilkan skill dribbling dan kaki kiri mematikan yang membawanya menuju kehebatan. Seandainya dia dipertahankan oleh Nirazzuri, Signori mungkin sudah menjadi figur paling dikenal, minimal Signori sejajar dengan nama-nama terhebat di sepak bola Italia. Ternyata, bergabung bersama Inter bukan nasib Signori. Anak muda ini dilepas oleh Inter pada tahun 1984 setelah dianggap terlalu kecil untuk sukses dalam permainan profesional. Dengan tinggi hanya 5 kaki, 7 inci, para pelatihnya saat itu menilai Signori akan mengalami hambatan ketika bermain di level paling atas. Itu adalah keputusan yang akan disesali oleh Inter, karena pemain berusia 17 tahun yang bertubuh mungil ini mulai bangkit menjadi bintang di tempat lain. Setelah meninggalkan Inter, Signori tidak banyak diminati. Dia menghabiskan masa remajanya bersama di klub-klub seperti Lefe, Trento dan Pia Kenza, sebelum akhirnya diberi kesempatan bersinar bersama Zenex Zeman, pelatih fogia saat itu. Zeman melihat Signori memiliki kualitas, khususnya berbahaya di depan gawang lawan. Dia menyadari penyerang mungil itu memiliki naluri predator di dalam kotak yang tidak dimanfaatkan pemain lain. Di klub sebelumnya, Signori terbatas di sayap kiri oleh para pelatih yang ingin menggunakan kecepatan dan kemampuan umpanya. Hasilnya, Signori hanya mencetak 17 gol dalam 115 pertandingan sebelum Zeman mengontraknya pada tahun 1989. Sebagai seorang striker dalam sistem 4-3-3 ala Zeman, Signori berkembang pesat. Dia mengantongi 46 gol dalam 100 penampilan. Signori turut mengantarkan fogia, mendapatkan promosi ke divisi teratas untuk pertama kalinya pada tahun 1991. Begitu dia masuk ke panggung utama sepak bola Italia, Signori mulai mendapatkan perhatian nyata. Signori membuktikannya setelah mencetak 11 gol saat menjalani debut di Serie A. Itu membuatnya mendapat panggilan bergabung bersama tim nasional Italia. Karirnya makin mengkilap setelah direkrut Lazio pada tahun 1992. Pada usia 24 tahun, Signori siap bersinar bersama Lazio, meski fans Lazio sempat khawatir dengan perekrutannya saat itu. Namun, ia berhasil menenangkan hati dan pikiran para fans melalui permainan trampil serta piyawai dalam mencetak gol. Dia bahkan menjadi kapten klub. Sayang, Signori gagal memwujudkan keinginannya mencapai gelar bersama Lazio. Terlepas dari skuad yang sangat bertalenta karena dipimpin oleh Signori dan sensasi pemain asal Inggris Paul Goskain, capihan tertinggi tim Ibu Kota Italia itu adalah jadi juara Coppa Italia, finish sebagai runner-up pada musim 1994-1995. Signori juga belum berhasil menggapai Scudetto, meski manajemen Lazio menunjuk Zeman sebagai pelatai Bianco Celeste musim berikutnya. Mereka kalah bersaing dari Juventus yang keluar sebagai kampiun musim itu. Masa depan Signori mulai suram di Lazio ketika Sven-Goren Eriksson mengambil alih posisi pelatih pada musim 1997-1998. Signori tidak disukai karena Eriksson lebih memberikan kepercayaan kepada Roberto Mancini, pemain yang pernah bekerja dengan Eriksson di Sampdoria. Signori akhirnya pindah dengan status pinjaman ke Sampdoria. Setelah gagal saat menjalani masa peminjaman, Signori meninggalkan Lazio untuk selamanya. Dia memutuskan bergabung dengan tim papan tengah bolongnya pada musim panas 1998. Signori dilepas Lazio atas inisiatif Eriksson karena dia ingin bangun tim juara di Lazio. Padahal waktu itu Signori adalah figur favorit di kubu Lazio. Dia adalah kapten sekaligus penyerang subur Lazio. Selama membela Lazio, dari tahun 1992-1997, dia mencetak 126 gol dari 195 laga lintas kompetisi. Selanjutnya, Signori beneran dijual. Van Lazio marah ke Eriksson. Namun, itu berubah setelah akhirnya Eriksson bisa mengasih titel juara buat Lazio termasuk Liga Italia. Ibaratnya, usia trofi demi trofi diraih, dan tak ada lagi yang berbicara tentang Signori. Pada usia 30 tahun, Signori dianggap mulai menurun sebagai pemain. Dia berada pada tahap di mana kecepatan mulai berkurang dan naluri mulai tumpul, seperti yang terlihat pada begitu banyak striker sebelum dan sesudahnya. Tetapi, Signori menolak anggapan tersebut. Signori menjawab kritikan lewat aksi mencetak 70 gol dalam 142 pertandingan bersama bolonya. Ketika bintang veteran Italia itu akhirnya meninggalkan Iro Soblu, pada tahun 2004, tim itu terdegradasi pada musim berikutnya. Itu melambangkan pentingnya dan nilai Signori bagi tim. Bolonya bukanlah perhentian terakhir Signori sebagai pemain sepak bola. Dia memainkan 15 pertandingan lagi sebelum gantung sepatu. 5 pertandingan dengan tim Yunani Iraklis Thessaloniki dan 10 penampilan bersama tim Hungaria MFC Sopron. Di sanalah Signori mengakhiri karir 22 tahun yang luar biasa pada usia 38 tahun. Terima kasih telah menonton!